PKB, PAN, dan Golkar jadi tiga partai besar yang menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024. Polemik penolakan pun muncul dari pihak oposisi ataupun koalisi. Bagaimana sikap Presiden Jokowi soal wacana itu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama rekan saya, Friska Klarissa. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 di Tunda. Sudah dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjuru mustahari. Bola panas wacana penundaan pemilu 2024 bergulir. PKB, PAN, dan Golkar mendorong isu ini ke permukaan. Sementara gejolak penolakan lantang disuarakan berbagai pihak. Tak cuma oposisi, tapi juga partol penghuni koalisi. Lalu bagaimana Presiden Jokowi menyikapi wacana itu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Nah langkah selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi dengan teman-teman koalisi, partai politik lainnya. Ketua Umum Partai Politik tugasnya menyerap aspirasi rakyat. Dan aspirasi untuk minta berkelanjutan dan juga minta perpanjangan akan kami bicarakan dengan para pemimpin partai politik. Tiga Ketua Umum Partai Besar kompak menggulirkan wacana penundaan pemilu dalam waktu berurutan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar memulai tendangan pertama bola panas wacana penundaan pemilu. Berbekal klaim analisis big data perbincangan di media sosial, Cak Imin menyebut 60 persen dari 100 juta subyek akun di media sosial mendukung penundaan pemilu. Dilanjutkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang mengemukakan lima alasan penundaan. Salah satunya pandemi dan pemulihan ekonomi. Hingga Ketua Umum Gokar Erlangga Hartarto dengan versi lebih halus meneruskan aspirasi keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi lewat aspirasi petani sawit saat kunjungan kerja ke Siak Riau. Penolakan pun langsung mencuat dari berbagai pihak, tak cuma PKS salah satunya sebagai oposisi. Usaha untuk tidak melaksanakan pemilu pada 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024, adalah tindakan inkonstitusional dan bertentangan dengan undang-undang. Serta peraturan yang sudah dibuat bersama. Karena itu Partai Kadang Sejahtera menolak dengan tegas ide itu. Tapi juga PDIP sebagai partai pengusung terbesar Presiden Jokowi. Ibu Mekawadri Soekarno Putri, PDI Perjuangan itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi. Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihiza Mahendra menyebut, penundaan pemilu tidak boleh sekadar berlandaskan lobi politik, tapi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau mereka mau menunda pemilu, terpaksa nggak ada pilihan pemilu harus ditunda, itu harus memilih tiga jalan yang saya kemungkakan itu. Nah, tapi jalan yang paling efektif adalah dengan cara amendemen konstitusi. Kalau yang namanya dekret, ya Pak Jokowi saya kira nggak akan dekret kayak Bung Karno tahun 59 lah. Dan tidak akan seperti justur yang dekret yang berujung justurnya dipecat sama MPR kan gitu. Tapi juga sekarang juga tidak mungkin mau melaksanakan konvensi ketatanegaraan. Karena ada Mahkamah Konstitusi. Jika ada praktek penyimpang daripada itu, Presiden bisa di-impeach ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang paling mungkin amendemen konstitusi. Setelah wacana jadi polemik, Muhaimin mengembalikan lagi keputusan akhir ke tangan Presiden Jokowi. Karena ujung-ujungnya para politisi yang melempar wacana mengembalikan keputusan ke tangan Presiden, pihak istana terutama Presiden Jokowi hati-hati menanggapi wacana penundaan pemilu. Kita ingat berkali-kali Presiden Jokowi telah tegas untuk menolak segala hal ikwal perpanjangan masa jabatan dengan pernyataan ini. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Semakin ramai pula isu pemerintahlah yang merancang pertemuan dan menggerakkan para elit untuk menunda pemilu. Pihak istana membantah sebagai dalang wacana itu dan menyebut hingga saat ini Presiden taat aturani yang berlaku. Kami tidak ingin Bapak Presiden diseret-seret dalam game ini. Kapasitasnya bukan pemerintah sebagai dalang dari wacana yang sedang kita bahas. Ada pertemuan-pertemuan gitu kan. Tapi keyakinan kita adalah Bapak Presiden itu bukan orang yang sulit untuk ditemui dan disampaikan aspirasi secara langsung. Nah jadinya sekali lagi ya sikap dan komitmen Presiden soal ini itu masih sesuai dengan kaedah dan aturan hukum yang berlaku. Jadi ya apakah ada pertemuan? Pasti pertemu gitu. Tapi selentingan-selentingannya itu yang kita nggak ngerti kan. Berbagai gagasan bebas diutarakan di alam demokrasi. Namun ragam manuver politik jangan sampai berujung coba-coba merusak marwah demokrasi demi kepentingan segelintir elit semata. Sikap tegas pemerintah memegang teguh amanat konstitusi pun harus jadi pegangan publik agar masyarakat percaya. Kalimat demi kepentingan rakyat tak sekadar alasan dan akal-akalan demi melanggengkan kekuasaan semata. Fisca Klarissa, Jahnia Febrian, Kompas TV, Jakarta.